wuh selamat pagi teman-teman, otomatopoTV apa kabar? semoga semua dalam kondisi dan bahagia selalu ya pagi ini kita pagi-pagi ini an, mau sanmori teman-teman udah banyak buat tuh, udah udah, pada mau ikutan, rame banget jadi kita sanmori mau menuju ke otobur 1 blok-blok 2022 yang berlangsung di Senayan dan untungnya sanmori ini anaknya apa an? kita bareng-bareng sama kapal abisnya terus terung ini black coffee yang enak sih, bikin melek ya enak gitu lah, kita yang ngantung-ngantung ini pas banget loh iya pagi-pagi kan sanmori masih agak-agak pengennya bantal gitu kan nah sikat ini jreng lagi, kita jalan-jalan hari ini ke domblok-blok ini kan bareng sama teman-teman komunitasnya banyak kita ngobrol-ngobrol dulu gitu dulu lah sama mereka boleh sama yang mana, ini banyak banget dong ini paling banyak rombongan ya kayaknya ada mas anto, mas anto sini dulu bentar dong ayo mas, apa kabar? oke, kabernya baik-baik baik-baik, baik gimana mas? udah ngantuk? eh udah ngantuk? udah melaik, udah melaik udah melaik? udah melaik? apa lapi ya? lagi dong, lagi dong kita minum dulu gimana? boleh 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 oh ini di segel rapet banget ya, pok? tos dulu gak nih? tos dulu dong weee, mantap enak ya kelas kelas ya? strong, kelasnya kopinya ini mantap, sesuai namanya strong black coffee bener 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 bikin kuat nih iya bikin kuat, bikin makan mori enaknya ini simpel ya, tinggal teguk ya gak perlu ngacik-ngacik ya mas, berapa banyak nih mas? temen-temennya rombongannya nih? kalau dari... kita dari ayo association yamaa owners dari yamaa itu 40 orang mantap rombongnya paling banyak kayak begini ya iya terus kira-kira nanti di youtube plek plek nyari apa mas? apa yang bikin penasaran disana? nyari apa ya? ya paling part-part yang kalau temen-temen kan paling nih rata-rata pake maxi mungkin part-part buat modif-modif lah gitu oh siap harusnya sih ada disana ya? harusnya ada nih oke lah jadi sama kita jalan disana mas siap apa kabar? asik banget ini kita ber-pes Maria hari ini iya mas, berapa banyak nih mas? temen-temen dari komunitas pesman yang ikutan ada 13 motor hari ini 13 motor ada yang klasik juga sama ada yang romantic jadi kompak ya mau kasih romantic kita kompel semua betul banget biar minggu paginya tuh lebih semangat lah ya asik wah mas, biar makin semangat ini dulu mas oke masih agak ngantuk ya kasal api agak sedikit ngantuk ini strong ini minum dulu gak kita? jadi kita harus minum kopi dulu iya ini strong black coffee mas langsung cering ya biar di jalan kita lebih aman gak ngantuk bener lebih aman abis itu nanti kita kesananya jadi jalannya juga seru-seruan tapi tetep safety siap mantap siap mantap siap mantap siap mantap wah seru juga ya Pak seru ya tenjeng ini ya enaknya temen-temen ternyata tertif banget jalan dua-dua di kiri jadi enak kan barur sama apa namanya pengguna jalan yang lain tuh nyaman sama-sama enak ini kalau dilihat-lihat motor kita nih sesuai sama permintaan netizen nih an oh iya iya ada banyak yang bilangkan komparasi dong ada 160 sama NMAX 155 yaudahlah sekalian itu gimana ayolah oh boleh boleh oke kalau gitu jangan kemana-mana tonton terus selamat menikmati teman-teman otomatik TV apa kabar semoga sehat dan bahagia selalu selamat menonton video ini amin amin kali ini kita sama ada 160 cuma bedanya kalau yang kemarin kemarin kan sama sama Honda ya ya yang pakai musiknya 160cc sekarang sama NMAX 155 karena ada yang request an ya banyak yang request juga kan bener banyak banget sama NMAX gimana ya ya sebenernya sih ya beda sih sebenernya ya karena secara konsep desainnya sih semua udah beda banget kan beda banget ya secara harga juga lumayan jauh iya NMAX paling mahal itu harganya 35 juta itu udah dapet ABS ya dapet asan kontrol ya dapet waconek waw lengkap banget dan di ADV cuma dapet yang vansi paling standar ya itu pun harus nambah sejutaan ya 36 juta dapet harganya lengkap sini teman-teman di bawah sini ya jadi sebenernya secara harga pun bedanya lumayan ya iya lumayan berasa matah iya ya udah kita mau bandingin dari si mana nih Wok selain harga tadi harga kan jelas lebih mahal ADV 160 yang gampang dilihat dulu deh desainnya dia oke desain kalau desain Aan suka yang mana desain sih susah kan susah kan karena ini dua-duanya sama-sama beda konsep ya sama-sama punya ciri khas lah ya Iya betul NMAX ini kelihatannya lebih elegan gitu ya lebih body-nya membulat-membulat gitu kan garis-garisnya semok-smok gitu lah semok-smok mewah elegan gitu sebenernya kalau ADV ini kesannya lebih maco lebih keker ya lebih berotot ya iya kan jadi gitu pok iya ya ya pilihan sih kalau yang mau kelihatan lebih classy lebih wow gitu lebih mewah ya di NMAX kalau mau agak-agak nakal-nakal maco gitu cowok banget di ADV iya benar terus kalau secara performaan sebenernya ya mirip-mirip kayak kita waktu nemuin NMAX sama PCX ya sebenernya nggak beda jauh karena mesinnya ADV kan mesinnya PCX juga sama iya cuma bubunnya nambah sekilo iya betul 133 kilo sedangkan si NMAX ini beratnya 132 ya nih itu berat isi ya dengan bensin dengan oli yang segala macem lah ya 132 bedanya nggak terlalu jauh beda sekiloan lah iya terus kalau secara power powernya ternyata klaimnya gedean ADV ya torsinya pun gedean ADV juga iya cuma memang karakternya emang beda ya ya kalau si ADV ini bawahnya lebih responsif teman-teman asib ya lebih gercep ya itu dari 0 sampai 60-50 km per jam emang lebih duluan lebih duluan si ADV itu kayak lebih enteng di bawahnya termasuk 0100 021 itu lebih cepat cepat duluan iya sedangkan si NMAX bawahnya slow santai lebih kalem ya kalem iya udah dibuat gede juga tetep aja tapi tengah atasnya lebih ngacir nah ngomongin torsinya juga unik nih menarik nih iya ADV dulu nih kemarin kita ngetes-tes bolak-balik motornya sama mentok 122 pas di Sentul City an dapat 123 tuh an nggak sengaja an oh iya Oh nah tadi dapet 124 kali ini iya makin mateng kali motor ya nggak tahu sama ya motor sama ya ini mula di kemarin 124 nah sementara NMAX ini juga dapat fakta baru di motor ini tadi mentok 126 padahal kemarin-marin kita ngetes mentok 125 iya ya agak naik dikit ya nah itu juga teman-teman jadi emang ternyata top speednya di putaran tengah ke atasnya emang enak tuh lebih ngacir ya daripada si ADV sedikit lebih tinggi jadi tengah atasnya dia bisa ninggalin ya walaupun bawahnya lebih ngaciran ADV ya kalau buat cruising jarak jauh mungkin enakan NMAX ya iya kata ujaran kosong panjang itu kayaknya enak ya iya cuma kalau buat slap slip yang kayak bawa motornya agresif ya Iya dalam kotak ADV lebih iya betul nah itu ada hubungan juga sama kosi bahan bakar teman-teman karena bukaan bawahnya lebih responsif kosif aja juga lebih iri iya betul jadi kemarin waktu test rate dengan jarak 100 km dapat 40,5 km per liter tapi setelah dipakai-pakai terus po ini di atas 500 kg naik kemarin loh jadi 42 kan 42 bener 41,8 41,9 42 gitu ternyata mirip kayak PCX bener ternyata nah kalau si NMAX ya segitulah 39,5 ya iya sekarang 38 39 itu ternyata bawa motornya tapi nggak pernah dapet 40 ya susah banget buat harian ya kayaknya emang harus bener-bener yang pelan-pelan kalem banget Coba kalau kita nggak ini apa namanya nggak sabar iyalah karena bawahnya tadi kalem banget ngapainnya betot lagi betot lagi betot lagi betot lagi betot lagi betot gitu kalau secara performa gitu ya dan kok di bahan bakarnya menang di putaran bawah enrek putaran atasnya sama top speednya kok di bahan bakar ADV lebih irit sedikit lah nggak bila jauh oke kita lanjut ngomongin apa ini posisi ini oke boleh boleh ini beda banget juga ya sama kenyamanan kita lihat dulu posisinya putar ya oke nah teman-teman kalau dilihat dari samping gini ya kata nih aneh ya ADV itu bongsor banget ya dia tinggi ya terus sampai lagi lihat roda depannya kalau di jaring ini kelihatan banget ya ring 14 sampai ring 14 ya beda banget iya terus kelihatan lagi dari samping itu kok ground clearance sama-sama di standar tengah juga kelihatan ya ADV 165 ya ground clearance nya kan tinggi banget ini cuma berapa 120 berapa 124 tapi 124 tuh jadi waktu kalian duduk di atas joknya juga langsung kerasanya beda banget feelingnya ya beda banget feelingnya coba an ceritainan bedanya jadi ibaratnya ya kalau naik ADV itu kayak naik mobil agak-agak SUV gitu lah ya suv asik kalau di n-make kayak naik seder kita kayak masuk ke dalam kabinnya gitu kan masuk pendek yang ceper berasa selonjor raknya selonjor di pedal gitu kan mirip-mirip kayak gitu ya nih jadi kalau di ADV begini posisi duduknya ya memang sih kaki lumayan biasa selonjoran tapi feeling joknya berasa tingginya berasa banget karena kan 780 ya sementara stangnya apalagi ini stangnya model fatbar yang dapat handlebar lurus lebar banget tangan dipaksa ngangkang ini eh ngangkang pokoknya tangan dibaksa membuka gitu gagah gitu kelihatannya coba ya itu efeknya buat perjalanan lama gitu kalau awal-awal pakai kerasa pegel ini sininya pergelangan gitu ya ya walaupun setelah memakai berapa ratus kilo akhirnya kayak lupa iya lupa pegelnya ya datasi udah udah datasi kan badannya kalau di ADV itu kan posisi jok sama dek-pecakan kaki itu lumayan jauh ya jadi kalau buat yang nggak terlalu tinggi tuh kakinya kayak gantung gitu rasanya iya kayak naik Vespa gitu kan jadi agak gimana gitu agak aneh kurang apa ya ya nggak terlalu nyaman nanggung kalau terlalu ke atas nggak enak terlalu ke bawah juga rasanya kan kakinya kayak gantung aneh gitu kan ini juga kalau ketika membandingkan dua motor ini posisi duduk di ADV jadi kerasa nanggungnya juga berasa ya iya sonjoran banget enggak tegak juga enggak ya kalau si nvx ini teman-teman bener-bener deh ruangan-ruangan ini ya segitiga berkendaraan itu bener-bener yang lega banget ya barang banget jadi kalau kalian yang punya badan tinggi-tinggi banget ya 175 cm ke atas gitu pasti lebih nyaman di nmax teman-teman kakinya itu berasa lega banget ya jauh stangnya juga jauh stangnya jauh stangnya aku ke dalam gini enak banget ya santai banget itu beda juga iya terus teman-teman nih joknya ini bagian belakang ini panjang banget ke belakang itu loh jadi bisa bener-bener mundur gitu bener iya makanya kaki bisa bener-bener rasa lurus banget bener-bener rileks ya naik si nvx ini udah gitu joknya juga empuk beda dengan ADV yang padat jadi emang kalau reading position sih emang enggak ada lawan si nvx ya enggak ada obat emang nyaman banget dari yang sebelumnya sampai sekarang paling asik deh buat kalian jangung-jangkung terutama ya paling enak di nvx iya setuju nah kalau tadi disini kan tinggi joknya 780 nih saya yang tingginya 173 cm kalau duduk mentok ke belakang belakangnya masih agak ngambang dikit-dikit banget ya tapi aman nah sementara kalau di emag nih yang tinggi joknya cuma 765 iya berasa ceper ya tapi ini berasa lebar banget joknya lebar banget joknya lebar banget joknya lebar banget iya 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 jumlahnya tetep ngambang kok ngambang karena lep saing lebar ya ya cuma feeling feeling cepernya emang kerasa banget tuh iya iya lebih enak sih sebenarnya dan joknya emang empuk ya tapi jok empuk itu kalau jalan lama juga lama-lama pegal jugaan tetep ya iya nggak tahu kenapa ya mungkin saking empuknya lama-lama kayak kempes-kempes gitu kali ya mentok ke ininya kali lama-lama bisa jadi ya jadi apa 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 yang lebih yang lebar di belakangnya itu juga kalau boncengan juga jadi kurang nyaman ngangkang banget temen-temen dan kalau buat boncengan tetap aja di n-max itu enggak senyaman si ADV karena jok belakangnya enggak terlalu panjang Oh tapi terlalu panjang kalau kayak saya kan di celana ukurannya 33 gitu ya itu kadang-kadang patah itu masih nempel ke itu ke pekel kalau pekel kan keras ya kalau di ADV ini enak banget temen-temen bener-bener lebar panjang empuk dan asyiknya lagi adalah kaki nggak perlu terlalu ngangkang karena nggak selebar bodi sampingnya si n-max jadi di n-max ini lebih dikasih nyaman pengendaranya ya iya betul yang dimanjakan pengendaranya kalau di ADV yang museng enak banget yang di depan ya ya oke lah ya masih harus bisa menerima ini an joknya yang keras ya panjang sakit dikit lah gitu oke ngomongin handling deh sama penyamanan handlingnya harus diakui berasa lebih entengnya ADV ya jelas lah lebih lincah lebih enteng salah satunya adalah well-based ya temen-temen iya iya lebih pendek di ADV ternyata biarpun setelah tampilan kayak gamput gede tapi ternyata jarak sumbernya lebih sempit betul walaupun tipis ya tapi ngefek ya ngefek lah itu bikin selap-selap itu kerasa lebih ringan gitu lebih enteng cuma bukan berarti n-max ini enggak ada kelebihan dia punya ground view rendah lebih ceper itu ketemu tikungan-tingungan tuh lebih enak mantep ya pas nikung tuh berasa lebih anteng lebih pede lebih berasa nempel betul betul kalau di ADV itu kerasa lebih sedikit melayang kayak ngambang-ngambang kayak melayang gitu ya posisi duduknya juga kan ngaruh ya ini kan lebih apa ya ya lebih rendah ceper itu ngefek juga tapi itu bener loh an di komen tuh beberapa ada yang nanya loh ADV yang yang baru masih kayak yang lama nggak kalau putar balik kayak mau jatuh itu sebenarnya karena golong kerasnya tinggi jadi pas kayak melayang gitu itu sebenernya sih aja karena toh miring-miring sampai standarnya enggak serak pun tetep enggak masalah ya enak-enak aja cuma emang feelingnya lebih mantep pakai enak cuma untungnya di ADV ini sobeker belakangnya agak keras jika lagi kenceng ya tetep anteng malah belakangnya ya Nah kalau ngomongin sobeker po memang EDV ini lebih top ya jauh lah jauh ya maklum ya yang didesain buat adventure ya jarak suspensi mainnya panjang banget nikmat banget ya beda tadi ketemu speedtrap yang berjejer banyak naik ndp itu belus-belus nggak kerasa ya kalau di N-wex lebih do 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 iya cobain depannya empuk sebenarnya coba goyangin empuk kan tuh empuk tapi pendek banget harumnya pendek nih 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 ini sudah mentok nih Iya belasanya dup-dup sayangnya itu empuk tapi caranya pendek jadinya gampang mentok akhirnya beletak-beletak sayangnya itu ya tapi kalau kalau asfal yang relatif bagus, yang mulus tetap aman-aman aja lah kalau jalan beton itu juga masih oke bentar kalau situasi belakang kok, gimana kok? yang belakang si NX itu enaknya ada talent preload ini kan kebetulan yang ABS kan, yang tertinggi yang ABS itu ada talent preload mau buat sendirian, mau buat berdua nah kalau lagi sendirian pakai yang setiangan satu sih enak banget kan ya oke lah, masih bisa meredam jalan berumah dengan lebih baik lebih baik dari si ADV ini ADV ini urusnya sekalian gitu ya, kasih setiangan preload ya, harganya udah mahal juga kayak setelahnya emang lebih buat bonsengan ya, atau buat berdua jadi kalau handling kenyamanan, plus minus juga ya plus minus lah, tinggal kita butuh yang mana yang lebih baik atau jalanan yang bakalan banyak kita lalui kayak gimana kayak gimana, iya bener-bener kalau nyaman suspensi di sini ya TV, nyaman positif berkendaranya di sana atau kestabilan buat mereng-mereng, lebih stabil NMAX terus kalau mau lincah di ADV, ya udah pilihan silahkan kita belum ngomongin apa? fitur, oke fitur sekarang oke temen-temen, kita lihat dari bagian depan deh fiturnya dari sini aja udah kelihatan kok, ADV lebih yahut iyalah, wind sealnya aja, ini cuma seuprit, bener-bener anginnya masih kena nampol kita ya walaupun ini agak tegak, agak keatas emang anginnya tapi karena pendek banget, ya bener-bener kena badan ini dong temen-temen, bisa naik turun-naik turun iya, emang kerasa banget kok fungsi banget ya, ini obat anti masuk angin deh iya, iya terus turun kebawah, headlampnya LED LED ya oke, lampu sennya lah oh lampu sennya iya, ini masih boflam saya mau ada kalau di sini kan udah full LED semua betul betul ini memang kerenan EDV sih ya terus turun kebawah iya rem 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 dulu oke rem remnya sama-sama cakram cakram tapi piringannya piringannya lebih keren EDV karena dia model waving dan kalipernya EDV itu dua piston iya betul di NMAX cuma satu piston cuma ABS nya menang NMAX kan dua channel dua channel teman belakang tapi halusnya kan halus EDV iya sih, halus EDV kalau ADV itu ADV cuma udah depan doang teman-teman belakang gak ada ABS nya tapi di sini lebih enak ya di belakang ya kalau udah NMAX nanggetin iya kemudian apa lagi bannya ban-ban ban-ban beda bentuk kembangan ya iya karena EDV ini dual purpose ya lebih kotak-kotak lah betul karena NMAX ya halus ban asfal banget lah iya cuma enak-enak mana? enaknya ya kalau ketemu berbagai macam jalan ya tetap EDV lah EDV ya di asfal oke oke masih enak empuk di offroad juga masih ada masih oke lah sip terus desain pelek peleknya keren EDV keren EDV ya iya iya bentuknya kecil banget ya po iyalah kayak kayak apa ya kayak BBS gitu loh garis-garisnya banyak gitu kan iya kalau NMAX bosen teman-teman dari tahun 2000 2014 ya? 2013 ya? aduh udah lama lah pokoknya iya gitu-gitu aja nuh iya moga-moga nanti kalau keluar NMAX face lift lagi moga-moga peleknya ini ganti lah nanti nanti spirometer eh ganti spirometer ganti pelek iya kalau suspensi po suspensi bottomnya juga kok keren-keren EDV ya? iya lebih gede itu ada ornamen-ornamennya lebih berotot gitu kan kalau NMAX polos gitu polos banget kayak motor biasa aja kayak bebek kayak metik-metik kecil gitu kayak kita geser kemana po? ke balik stangnya ya? oke ke balik stang kayak an, stangnya an woy beda style dong gagahan ADV lah iya kan tapered handlebars kalau di NMAX ini gaya jet ski lebih rapi ya kayak jet ski ya di coverin yoi terus kita lihat area ini sakla-sakalnya oke yang gak ada apa? yang gak ada di NMAX semua sama ada semuanya cuma ini bedanya tombol buat merubah menu di stang sebelah kiri tuh jadi lebih gampang klik 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 kayak TMAX ya kayak mogi-mogi lah betul kalau si ADV di bagian depan sini nih gak susah sih gak repotin harus sambil berhenti lah kalau misalkan agak susah spion spion aku lebih suka spionnya ADV deh karena bagian ujungnya tuh lebih gede an yang di NMAX tuh terlalu runcing jadinya malah visibilitas ke belakangnya kurang oke oh gitu iya bentuknya bagus ya NMAX runcing cuma kurang kurang maksimal di belakang kurang maksimal gak kayak si ADV tapi secara tampilan emang cakep sih lanjut an spinometer spinometer oke wah spinometer jelas jelas apa nih? lengkapan si ADV lah maksudnya? infonya oh itu ada tachometer ya? ada tachometernya ada suhu oh iya ada elaps iya apa namanya engine hour nya kan start up disitu kan iya ada indikator oil chain sama ya oil chain juga ada ya tapi jangan bangga dulu poh ada apa lagi sana disini kan ada tip V-belt oh iya diingetin tuh kapan harus ganti ganti V-belt kan bukan cuma oli nya tuh terus jangan bangga dulu inget disini ada W-connect nah itu udah kelar hahaha ADV nya kelar bisa nampilin kalau ada telepon ada pesan ya kan ini juga ada nih disini logo kecil tuh tapi belum diaktifin iya belum diaktifin dan gak tau diaktifin apa gak gak ngerti dia gak tau ya terus kalau sisanya mirip ya ada odometer ada trip A, trip B ini trip 1, trip 2 sih tegangan baterai ada juga ya sama ya ada ada terus Vulcan Samsung ada terus apalagi HSTC kalau sekarang terus kontrol sini TCS ada TCS ada lengkap ya iya iya menang ya mah dikit lah tapi kalau tampilan kok lebih cakman ADV ya iya lah karena layarnya belakangnya warnanya biru iya dilihatnya enak adem ini biasa banget warnanya iya belum negative display warnanya belakangnya juga abu-abu kayak kayak motor motor 5 tahun yang lalu ini loh kotaknya gede oh iya kotaknya gede mikanya gede tapi dalamnya kecil ini iya ya ADV kan kotaknya belakangan jadi wajar kalau bagus gitu jadi nanti kalau N-Mac ada yang baru harusnya lebih bagus lagi iya lebih bagus lagi turun kebawah konsolnya ya konsol walah menangan N-Mac sih ada dua iya kan ada dua dan ini muat botol minum yang 600ml yang sebelah kiri ya iya tapi yang kocak itu ada power outlet malah gak ada tutupnya iya dan ini masih yang model lighter harus butuh adaptor kalau mau ngecat serta smartphone sebelah kanannya ada dan kanannya ada nih ini bisa buat naras smartphone nya disini iya kan kabelnya tadi dimajukin ke kanan gitu diselipin kesini kabelnya kabelnya selipin dapat disini bisa oh iya iya kalau si ADV cuma satu disini teman-teman dan dan pas satu handphone aja iya dan botol minum 300ml masuk situ kalau 600ml gak masuk gak masuk kecil aja tinggal setengah dipencokin dikit dipasang-masuk maksa dong akhirnya terus ini apa namanya power outlet nya ya power outlet nya udah yang model USB jadi simple ya iya lanjut ke keyless nya oke kalau tombol keyless nya paling keren sih Yamaha tetep ya cakep untuk tombol nya bener-bener kalau di funda ini bisa banget tapi ada lampu nya nah malam-malam udah keliatan ya terus tombol nya ada buat buka cok sama buat buka tutup tanki ban bakar ya cuma itu menyatu ya kata sebahwa kalau ini terpisah nih di bawah iya kemudian ada tanyaan remote nya An oke mana remote nya An ada disitu itu nah kita kasih lihat remote nya nah kita kasih lihat remote nya teman-teman nih hmm Yamaha cuma satu tombol yup untuk answer back system ya sama menonaktifkan menonaktifkan koneksi nya iya kalau disini ada dua di ADV yang bawah ini untuk mengaktifkan koneksi yang atasnya buat answer back system sama buat alarm ini alarm itu yang dmg nya lebih lengkap di sini oh iya dan kalau beli ADV dapet dua remote nya oh iya ya kalau ini dapet satu padahal kalau hilang mahal bener kalau hilang gosak mahal ini teman-teman iya 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 gitu apalagi boh ayo kebawaan tutup tanggi tutup tanggi kita buka ya tut nah ini dong semut banget tuh iya terus tutupnya jujur boh iya bagusan mirip ADV ya karena apa ini loh salah satunya ini tajem gitu loh iya bener-bener ya di tangan kadang harus hati-hati nih kalau ini tebal tuh dan membulat nah di tangan lebih enak megang lebih iya walaupun sama-sama ini ada dudukannya sekarang ya iya buat naro yoi terus kapasitas nih ya gedean milik ADV ya ADV 8 liter 8,1 8,1 kalau di NMAC cuma 7,1 7,1 an buka coknya an ayo iya iya segitu dong bukannya an iya mentok masih bisa lagi dong oh iya jadi kalau akses-akses ngeluarin gitu oh mentok gitu ya luarnya barbel aduh an lagi ini fitness ya fitness ya nah kalau kapasitas bagasi udah jelas pokok NMAC kalah ke depo ini cuma 25 liter iya kalau ADV 30 liter udah gitu 25 liter plus di dalamnya banyak itu loh an tempat buat shockbreaker lah apalah itu waduh udah gitu ini kalau naro helm helm UPS masuk sih tapi naronya harus kebalik jadi sebaiknya dikasih alas kalau enggak kacanya baret-baret kacanya baret bagian atasnya juga iya baret-baret juga nah kalau di ADV lebih aman lebih aman dan masih bisa muat barang banyak ya bagian belakang ya tidak 5 liter tuh emang gede banget ya banyak iya luar biasa ya kalau joknya ini selain tidak bisa terbuka maksimal ini untungnya masih ada ini ya pair penahannya ya iya ADV ada juga sekiri juga bisa sama tuh man kalau sekiri bisa full lega banget masukan lemah juga bisa kan jangan lebor-lebor gitu bayi pom mandiin bayi iya iya oke ke belakang yuk behelnya behelnya kalau di NMAC model menyatu di ADV terpisah keren ya terpisah ya oke lampu belakang An iya lampu belakang jelas lah ya NMAX lah lebih keren eh kok NMAX ADV lebih keren lah ya full LED udah full LED kalau di NMAX ini masih ada bohlam lampu seinnya lagi-lagi sayang gitu ya sama dengan depan iya wah kalau mudah ke bawah lagi An iya sepat bornya ya ADV lebih oke ya lebih futuristik lebih enak dilihat gitu ini mau geluk banget temen-temen kelihatan cakep gitu loh kalau NMAX gimana ya lekuk-lekuknya itu aneh gitu yang leneh lah udah gitu ada mata kucing gede banget disitu tiba-tiba iya itu ada centrolan apa itu aduh gak masuk kalau ini ada centrolannya oke lah bentuknya masih mirir kayak sepat bornya CBR 1000 misalnya gitu kan iya 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 masih masuk bentuknya CB yang Neo Cafe Racer gitu-gitu masih masih oke masih kelihatan cakep gitu loh ini sejak sejak awal keluar NMAX tuh salah satu yang mengganjal tuh bentuk sepat bor belakang iya 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 terus kalau kalian perhatikan juga temen-temen kayak cover knalfordnya cover apa radiator juga ketan ini ya bentuknya tuh nyelenek iya 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 kurang dimana gitu kalau di ada ini kan kayaknya kokoh gitu kan dan seirama bentuk bodi gitu loh lukanya gitu loh iya kan kayak saling tabrak gitu iya sih kalau NMAX tuh bagian depannya oke lah depan samping itu bagus lah tapi bagian belakangnya emang agak kurang ya iya iya ya masukkan aja buat NMAX kalau next bikin NMAX berikutnya terus belakangnya bisa dipikin lebih ganteng ya iya iya di desainernya lah di cakepin ya iya iya yaudah apalagian rem, rem cakram sama-sama belakang pakai cakram hmmm cakramnya cuma bedanya kalau di ADV disknya pakai yang waving ya yang berkelombang hmmm sama-sama satu piston sih iya cuma di NMAX ada APS-nya yang belakang kalau di ADV gak ada terus software belakang sama-sama pakai tabung iya cuma di NMAX ada Stellan Freelotnya ada tingkat terus kalau band belakang ukurannya gimana pok sama ya sama-sama 130 per 70 ya 13 sama pasis cuma beda ini aja iya beda beda kembangannya kembangannya ya oke teman-teman kira-kira itu komparasi kita N155 dan ADV 160 yaudah kalian silahkan pilih yang mana iya udah ketahuan kan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari 2 motor ini iya bener-bener kalau harga N15 lebih murah jelas lebih mahal kenyamanan so-so lah ya plus minus desain selera fitur fitur mirip-mirip bener ya walaupun secara overall kayaknya lebih unggul ADV jatuh SDV ini ya iya nah tadi belum토mpurin untuk topsignal G���gi topsignal Jadi kalo b Venice lagi ngerem dadak ngasih tau yang di belakang kalo kita lagi hard fakinki karena kalo kayak HSTC ada semua tekstase control ada semua apalagi ABS sepulal pun di tv single channel tapi lebih halus harassment belangrijk pegasi lebih gede speedo ya sebenernya mirip mirip karena manera lebih bagus dong ada wiconex, abisnya dual channel tapi windshield nya? iya, ya pilihan sih, ini karena plus minus ya harga lebih mahal soalnya kalau nggak lebih bagus ya kebangetan gitu kan jadi sebenernya sih masih berjaban sih sebenernya ya tinggal pilihan aja kalian, susah kebutuhan yang mana betul, tadi misal kalau ternyata kondisi jalan yang sering teman-teman lalui banyak yang masih agak rusak-rusak kayaknya nih, di feel lebih cocok ya tapi kalau kalian jalan juga di kotak-kotak aja gitu murus-murus, NMAX lebih oke lah maksud di bahan bakar juga nggak beda jauh 42 sama 39,5 ya masih sekitar 3 km per liter lah masih wajar lah ya, udah jauh gitu kan performa, NMAX menang di atasnya, kenceng NdV di putaran bawahnya NdV lincah, putus lap selip NMAX stabil buat Nekong, ya wis silahkan mobil yang mana yang penting fakta-faktanya sudah kita jemrengkan oke teman-teman, kira-kira itu komplekasi kita sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus Otomotif TV nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif Underscore TV jangan lupa ke channel MotorSecond yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas oke sampai jumpa di video berikutnya udah dah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax